Kita akan kembali, kita pahami kembali Ada rukun haji, ada wajib haji Ada rukun omrah, ada wajib omrah Apa itu rukun haji? Kita lihat di sini Rukun haji adalah rangkaian amalan Yang harus dilakukan dalam ibadah haji Rukun haji adalah rangkaian amalan Yang harus dilakukan dalam ibadah haji Dan tidak dapat diganti dengan sedang Ataupun dendam Jika tinggalkan, maka tidak sah hajinya Itu rukun haji Agar bergambar di benak kita Kita mudah memahaminya Ya Bapak silahkan di halaman 11 Boleh Bapak di sini silahkan Rukun haji adalah rangkaian amalan Yang harus dilakukan dalam ibadah haji Dan tidak dapat diganti dengan dendam Atau dam Jika rukun haji ini tinggalkan Tidak sah hajinya Rukun haji itu ada enam Yang pertama Ikhrom atau ni Yang kedua Wukub dipadam aropah Yang ketiga Tawak dipadam Atau disebut juga dengan tawak wajib haji Yang keempat sa'i Yang kelima tahap lul Yang keenam tertib sesuai dengan Urutan tuntunan manasik haji Tidak boleh langsung wukub Belum niat Tidak boleh Dia langsung sa'i Belum tawak Harus tertib Ini merupakan rukun haji Yang tidak boleh Tidak Kalau tidak dijalankan Tidak sah hajinya Tapi kalau wajib haji Perhatikan Ya dalam kolom berikutnya Kalau wajib haji Adalah rangkaian amalan Yang harus dikerjakan dalam ibadah haji Bila tidak dikerjakan Atau ditinggalkan Haji nya tetap Sah Tetapi dikenakan Dam Apa itu? Dia berikhrom Niat haji Ya Ikhrom Niat berhaji dari Mikot Dia tinggalkan Lupa 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 Tapi tidak dari tempat Mikot Mikot Tempat Mikot Itu artinya Tempat untuk Mengambil niat Ibadah haji Ataupun Om Merah Yang nomor dua Mabib di Musdalipah Hingga lewat Tengah Malam Ya Dia tidak Mabib Artinya Mabib Bermalam di Musdalipah Lewat tengah malam Harus Setidaknya Misalnya Berada di Musdalipah Jam Sembilan Jam Sebelum Malam Dia harus Lewati Sampai Paling tidak Jam Dua Belas Lewat Itu namanya Lewat tengah malam Jam Setengah Satu Jam Satu Baru Dia Beranjak Ke Madinah Dia tidak Lakukan Itu Haji Tetap Sah Tapi Kena Dam Apa Mabib Dimidah Pada malam Hari Tashrik Yang disebut Hari Tashrik Adalah Sebelas Dua Tiga Belas Zul Hijah Ya Dia tidak Bermalam Ketika Hari Tashrik Tanggal Sebelas Malamnya Besoknya Dia ingin Lantar Jumrah Eh Dia balik Kemekah Tidak ada Di area Minah Belum Seperti Tengah Malam Maka Dia Kena Dam Tapi Hajinya Tetap Sah Kemudian Lantar Jumrah Karena Sepuh Dan Sebagainya Karena Lebih Dan Sebagainya Bisa Diwakili Dia Kalaupun Tidak Dilakukan Tidak Diwakili Maka Hajinya Tetap Sah Kemudian Tawak 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 Pergi Setelah Kan Tawak 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 Jadi Kesimpulannya Rukun Harus Tidak Tawak 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 Contoh Gampang Wukuf Di Aropah Itu Rukun Haji Makanya Ada istilah Apa Sah Pari Wukuf Walaupun Udah Pakai Selang Walaupun Di Inpus Walaupun Napas Pakai Oksigen Tetap Dia Harus Hadir Badannya Wukuf Di Padang Aropah Tawak 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 Gili Tapi Mau Melontar Jumroh Lemes Dia Boleh Dia Tidak Lakukan Bisa Tawak Gili Tawap Haji Tawap Haji Itu Rukun Ada Disini Kan Tawap Haji Rukun Tidak Boleh Wakilin Saya Tidak Walaupun Dia Lemes Harus Didorong Tetap Badannya Harus Dia Yang Langsung Atau Ditawapkan Didorong Bahkan Sudah Mau Pulang Belum Sempat Dia Lakukan Tawap Haji Waktu Tinggal Dua Tiga Hari Lagi Bagaimana Bahkan Ditandu Sekalipun Yang penting Badannya Harus Dia Mengelilingi Kak Begitupun Sah I Sehingga Kesimpulannya Berbeda Ternyata Kalau dalam Sholat Rukun Sholat Ya sudah Itu termasuk Wajib Dalam Sholat Sholat Dimulai Dari Takbir Ratul Haram Diakhiri Dengan Salam Sama Rukun Dan Wajibnya Sholat Sarat Sahnya Puasa Pun Rukun Juga Sekaligus Menjadi Wah Jib Sarat Puasa Dia akan Sah Apabila Pertama Berni Yang Kedua Dia harus Semenjak Terbit Pajar Hingga Terbenam Matahari Harus Menjauhi Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Rukun Sekaligus Wajib Dilakukan Itu Tapi Kalau Haji Berbeda Umrah Berbeda Rukun Tersendiri Wajib Tersendiri Rukun Harus Tidak Boleh Tidak Maka Kalau Tidak Hajinya Tidak Asah Waduh Saking Lelah Letih Akhirnya Enggak Ikut Wukup Wukup Kan Cuma Tanggal Sembilan Ya Sudah Tanggal Sepuluh Kalau Tanggal Sepuluh Badannya Di Padang Aropa Bukan Wukup Lagi Harus Mulang Itu Hajinya Enggak Asah Balik Lagi Tanah Suci Wukup Sudah Akhirnya Tolong Enggak Kuat Sayang Pembimbingnya Mungkin Juga Ikut Aja Misalnya Karena Enggak Tega Akhirnya Enggak Enggak Sempet Tawak Enggak Sempet Say Dalam Bulan Bulan Pas Rangkaian Ibadah Hajinya Maka Dia harus Ngulang Hajinya Tidak Asah Begitupun Sah Ya Ba Ya Jelas Ya Saya yakin Jelas Ini Tinggal Pengulangan Ya Baik Kita Masuk Sekarang Rukun Umroh Dan Wajib Umroh Ya Kalau Rukun Umroh Sama Bedanya Haji Dengan Umroh Apa sih Kalau Umroh Inilah Rukun Yang Lima Pertama Niat Seraya Setelah Mengenakan Pakaian E Rom Yang Kedua Tawab Ketiga Sa'i Kempat Tahalul Yang Kelima Ter Tidikis Saja Umroh Makanya Orang Yang Umroh Itu Dia Tidak Ada Yang Namanya Wukub Di Padang Aropah Orang Yang Umroh Tidak Ada Mabit Bermalam Di Musda Lipah Orang Yang Umroh Tidak Ada Dikenakan Sebuah Ketentuan Harus Bermalam Di Minang Orang Yang Umroh Tidak Ada Harus Melontar Yang Ungroh Yang Yang Niat Setelah Mengenakan Yahram Dari Mikot Dari Tempat Mengambil Niat Ini Juga Penting Lagi Kalau Kita Puasa Mau Di Kalimantan Mau Di Jogja Mau Di Luar Negeri Boleh Niat Boleh Puasa Niat Dimana Saja Solat Niat Dimana Saja Tergantung Tempat Kita Berada Dimana Tapi kalau haji gak bisa niat sembarangan Ada namanya tempat khusus niat Yaitu mikot Nah itu ada nanti tempat-tempat mikot disitu Tapi kalau wajib umroh adalah Berikhram dari mikot Ya Bila mana dilanggar maka ibadah umrohnya Tetap sah tetapi harus membayar Nah jadi Dari lima rukun Umroh ini Pertama niat Tawab, sa'i, tahalul, tertib Untuk niat Dia merupakan sekaligus rukun Dan wajib umroh Bu Bu Pak Ini pada tegangan semua nih ngantuk apa Ya Baik deh Kita selingin dulu ya Kita seling dengan tarbiah lagi La'baikallahumma la'baik Ya La'baikallahumma la'baik La'baikallahumma la'baik La'baikallahumma la'baik